Para siswa, soal nomor 128 ya Parabola Y sama dengan 15 min 2 X min X kuadrat Tentukan titik potong dengan sumbu Y dan sumbu Y B, koordinatik puncak C, sketsa grafik Nah, cara menggambar grafik ini ya Pertama, kita tinjau dulu berapa nilai ABC-nya A sama dengan min 1 B sama dengan min 2 C sama dengan 15 Titik potong dengan sumbu X, apa tadi rumusnya? Y sama dengan 0 Maka kita mencari X Y saya ganti 0 ya 0 sama dengan 15 min 2 X min X kuadrat Dipindah ke kiri Maka dipaktorkan ketemu Plus 5 dan min 3 Maka X1-nya adalah Min 5 X2-nya adalah 3 Sekalian dicari Y Y-nya pasti 0 Jadi min 5,0 Dan 3,0 Kan titik potong dengan sumbu X Itu Y-nya 0 Terus titik potong dengan sumbu Y ya Rumusnya X-nya diganti 0 Menghitung Y Saya ganti 0 ya Masukkan 0 disini Ketemu 15 Berarti titik potongnya adalah 0,15 Berikut B titik puncak Berikut B titik puncak Sekalian titik puncak ya Titik potong sumbu X, sumbu Y Sekarang titik puncak Rumusnya apa? Yang lalu sudah XP ialah Min B per 2A Sama dengan rumusnya sumbu simetri ini Yaitu Min 2 Per Min 1 Jadi Sama dengan Min 1 ya Min B per 2A Jadi Min 2 Per Min 2 Min 1 Sama dengan 1 Min 2 Terus YP-nya B kuadrat Min 4AC Per Min 4 16 Jadi titik puncaknya Min 1,16 Begitu Nah Bagaimana titik Sketsa grafiknya Ini sketsa grafiknya Pertama Parabolanya menghadap ke Bawah Karena A-nya negatif ya Nah Buat parabolanya Kembali ke bawah Terus tarik sumbu X Ada 2 titik potong Yaitu Min 5,0 Dan 3,0 Terus titik puncaknya Ini 0,16 Dan titik puncaknya Tata di sebelah kiri Sumbu Y Karena XP-nya Ketemu Min 1 kan Tadi Terus C-nya Positif C-nya positif 16 Berarti titik puncaknya Maksimumnya 16 Ini sebut juga nilai maksimum Anak 16 Nah C Titik potong Sumbu Y Itu C C-nya Ialah 0,15 Ya kan Berarti ada di atas O Gitu ya Baiklah O Nasi Terima kasih.